Hai mudik Om Atakil Rokatuh Ini anak-anak bagaimana kabarnya Maaf ya tugasnya kemarin telah terkirim Karena Pak Panji masih cari Kemalem Bisa dimulai Saya sering ya Oke mari kita bersama-sama Membaca dengan tertil Al-Fatihah 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 Wassalamualaikum Wr Wb 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 Terima kasih. 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 Ya. Terima kasih. 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 senyap bisa andainya suara di tempat rame ada jatan ada apa silahkan di mute sendiri ditekan di tombol ya tombolnya ditekan sendiri halangan berapa Pak PNKM namanya itu keluar sendiri karena sinyalnya ini sinyalnya jadi kurang jadi dia keluar sendiri Pak Panji dulu kan sering ngalami ya pada waktu ngajar matematika di kelas itu sinyalnya lemah akhirnya Pak Panji sering keluarkan waktu itu jadi Pak Panji memang agak menjauh dari mendekat ke pintu oke lanjut lagi anak-anakku iya iya ibu kudung apa ya tadi sampai mana ya belum pernah mendengar yang namanya eksploitasi anak kalau eksploitasi jadi eksploitasi itu apa itu namanya eksploitasi hutan itu eksploitasi hutan tapi eksploitasi misalnya begini ada yang namanya eksploitasi anak misalkan begini Pak Panji punya anak ya kemudian anak Pak Panji itu terkenal menjadi youtuber gitu lalu menjadi artis lalu menjadi art menjadi penyanyi lah misalkan lalu Pak Panji anak Pak Panji tak suruh tampil terus di TV ya akhirnya banyak apa banyak uangnya tapi dia tidak saya sekolahkan kemudian waktunya waktu bermainnya kurang waktu bermainnya kurang yang penting oleh 2 tapi kan itu namanya mengeksploitasi nah itu tidak boleh sama mengeksploitasi berlebihan tidak boleh atau mengeksploitasi hutan secara berlebihan tapi manusia memang perlu untuk mengeksploitasi hutan contoh juga yang kamu pernah lihat di perempatan jalan misalkan di perempatan apotek pasuruan itu kan ada ya anak-anak kecil yang kita pinta itu namanya eksploitasi juga ada juga yang ibu-ibu membawa anak bayi makanya itu anaknya kadang diperobati itu namanya juga menakutkan apa eksploitasi saya gak habis pikir kadang-kadang memang itulah apa ya namanya itulah yang namanya kehidupan makanya kalian kalian bersyukur manusia seharusnya bersyukur kalian seharusnya bersyukur kalian bisa tidurnya di rumah ya rumah bisa tidur punya rumah gak kehujanan gak kemenasan bayangkan mereka yang tiap hari harus begitu yang apa namanya kehujanan yang kehujanan panas ya memang seharusnya begini memang seharusnya orang miskin di Indonesia itu harus dilindungi oleh negara 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 saat ini masih belum bisa tapi menuju proses ke sana makanya Pak Menter juga ada yang di Singapura yang suki-suki Pak yang suki ya gak ada yang satu bulan ganti nanti HP kalau menurut Pak Panji begitu itu terlalu boros ya ya terlalu boros Pak Panji aja ini punya ponsel ya dua karena memang satu saya buat untuk ngajar ya maksudnya ini kan juga tak rusak sebenarnya sudah lemot sudah mau pakai ini kan lemot membuka apa apa-apa lemot tapi tetap sabar tetap saya pakai ya memang memang ya harus sabar kalau ada rezeki itu tadi tentang apa namanya eksploitasi jadi kalau kalau sana gak boleh ya lanjut ke halaman 51 kita kita hari ini belajar sila ketiga yang kemarin kita belajar sila pertama sudah ya yang kemarin juga kedua yang pertama yang pertama kita ke sila ketuhanan yang mahesa disitu ada ibadah ada toleransi disitu kemudian sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan berda paling terlalu menolong adil ya adil terhadap apa namanya orang tua kepada anak juga anak juga kepada orang tua misalkan begini Fahri punya kakak gak punya kan Fahri ya misalnya sekolah kakaknya Sanghune misalkan nih kakaknya Sanghune 20 ribu kamu Sanghune 10 ewu itu adil atau enggak adil atau enggak tidak adil adil itu harus sama harus sama atau tidak adil harus sama kakaknya Fahri SMA Sanghune 10 ewu Fahri CSD Sanghune 10 ewu misalkan itu adil atau tidak itu adil itu adil kenapa karena adil itu sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan kalau disamakan itu malah tidak adil nanti Bapaknya akan share nanti Bapaknya akan share sebuah foto tentang adil itu tidak harus sama adil itu tidak harus sama kalau kakak diberi uang 50 kenapa saya diberi uang di uang 10 ribu itu bukannya enggak adil itu adil oke mas gimana 10 ribu adilnya seribu ya pantes misalkan begini iya kan jadi kebutuhan kakakmu ya itu pasti lebih banyak ya wifi-nya juga harus lebih internasinya kan harus banyak kan kakakmu kan mungkin anak SMP Zoom-nya satu hari bisa tiga jam mungkin mas ya hari ya kakakmu berapa jam kakakmu kalau Zoom sekarang udah jarang sekarang udah jarang dari dikasih soal dikasih soal oke jadi jadi beda-beda ya jadi kebutuhannya sesuai kebutuhan saat saat ini oke sekarang aku minta baca sekarang yuk sekarang yang lainnya bisa di mute sendiri termasuk Pak Pandji akan mute sendiri oke oke kak ika andika andika omoto pak pak gak ada suara pak karena ada suara silakan Mas Mas Akhil jangan tip-tip itu ya kamu tip-tip itu suaramu masuk hubungan simbol dengan makna sila ketujepan kecila sila ketujepan kecila yang berbunyi persatuan Indonesia memiliki simbol simbol pohon dunia pohon beringin merupakan pohon berkayu yang mindang pohon yang mindang membuat orang-orang dapat berseduh di bawahnya simbol pohon beringin pada panjang sila ketiga bermakna rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia Indonesia menjadi mempersatukan bangsa Indonesia selain itu pohon beringin untuk memiliki akar gantung yang banyak hal itu melambangkan bangsa Indonesia yang terdiri dari beratang suku, agama, ras, entis, dan budaya akar gantung tersebut berasal dari satu pohon beringin hal ini berarti negara Indonesia juga menjadi wadah mempersatukan keragaman keragaman tersebut terima kasih maaf aku tadi membalas ngomong tapi karena panjang mute ya oke Fahri, 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 Fahri bisa nggak? Fahri Fahri bisa, ini tidak share screen gambarnya Pak Panji Pak Panji kirim ke WA, kamu buka WA atau nggak sekarang? nggak ya? udah udah, coba ya Pak Panji kirim, Fahri silahkan nanti apa? ya lho, berarti aku langsung ke WA dulu Pak ya? iya 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 Pak Panji iya Pak Panji iya aku ngirim gambar iya gambar apa wakah? eh Fahri iya Pak Panji 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 kamu share screen kamu buka dulu gambarnya lalu kamu seperti di awal kalau mau berdoa itu jadi Fahri jadi asisten oke 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 halo halo bisa lihat itu itu itulah adil kalau enggak adil maka tidak akan apa itu itu adil itu tidak harus kalau yang satu dibagi rata kan ibaratnya begini dah punya tiga anak yang satu kuliah satu SMA yang pakai baju biru muda itu kuliah yang di tengah itu anak keduanya masih SMA yang ketiganya masih SD uang ibunya 30 ribu masing-masing maksudnya 3 juta lah masing-masing diberi 1 juta 1 juta 1 juta itu kalau adil seperti itu kalau adil akan seperti itu maka yang kecil apa nggak kelihatan istilahnya tapi kalau adil tapi ini kebalik sebenarnya ya tapi kebalik agak seperti analogi yang mau Pak Panci sampaikan sebenarnya tapi adil itu intinya tidak harus memang kurang kurang masuk sebenarnya ini tapi nggak apa-apa silahkan di aslin kembali ya kita kembali ke ini ke materi gimana kita lanjut ya silah ketiga bunyinya adalah persatuan Indonesia Sering sekali kita melihat tentang persatuan itu dianalagikan atau disamakan seperti menyapu ya. Tahu sapu lidi enggak? Tahu. Sapu lidi kalau ambil soto satu ya. Kemudian kita buat nyapu. Apakah bisa berdih? Bisa kan? Satu pakai satu. Berbisa. Tapi kalau bersatu. Bersatu maka kita kuat. Bersatu kita teguh. Bercerai kita. Maju terus pantang. Raui-rawe rantas malang-malang tuntas. Oke. Rantas. Orang yang berteduh di bawah pohon. Kenapa simbolnya? Simbolnya kita akan berteduh di bangsa Indonesia. Nah kita berteduh di bawah negara. Negara. Negara kesatuan. NKRI negara kesatuan. Rusia semuanya membantu Indonesia ya. Sejarah senjata atau korusia. Ya membantu tapi kita yuk beli mas. Iya. Tapi dia yang buat pak. Iya. Tapi dia yang buat. Iya. Oke. Kita sekarang ada di satu rumah yang sama. Yaitu rumah Indonesia. Maksudnya rumah besar kita adalah Indonesia. Rumah dalam arti tidak sesungguhnya ya. Iku. Peringin. Oh my. Oke. Pak Panji punya cerita nih. Sebenarnya begini. Sebenarnya. Sebenarnya gini. Sebenarnya gini. Kalau orang Jepang. Orang Jepang dari Jepang Utara sampai Jepang Selatan. Bahasanya apa? Bahasanya Jepang. Jepang paling utara sampai Jepang. Bahasanya sama Jepang. Orang Cina. Orang Cina Utara yang dekat Mongolia sampai Cina Selatan. Bahasanya ya? Cina. Negara segitu luas aja ya. Satu bahasa. Bahasa. Bagaimana Pak? Inggris. 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 Yuk. Inggris kan. Bahasanya ini Inggris KB. Coba kalau Indonesia. Ayo Indonesia. Arap Pak. Arap Pak. Arap. Ayo. Arap. Ayo nengarap. Nengarap itu Arab Saudi. Mulai dari Arab mana itu. Semua Arab. Termasuk misalkan apa? India itu Pak. India itu kok? India ya India sendiri. Kunci-kunci jahe. Kunci-kunci jahe kan gitu. Orang India. Setengah ini masa aku. Kunci-kunci jahe. Bahasanya bahasa ujim. Tapi kalau negara kita. Yuk negara kita. Kita keluar kemana aja udah bahasanya B? Ada. Ada berapa bahasa di Indonesia? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ada Sundo, ada apa? Buzik Bandung dulu, Buzik. Ya Sunda itu. Apalagi? Bahasa Bali. Bahasa Bali ya. Jadi kita. Bahasa yang banyak ini. Apakah bisa menyebabkan ini. Terjadinya pertengkaran. Bisa enggak? Bisa Pak. Atau salah paham? Salah paham. Bisa enggak? Bapak Panji. Bapak Panji ada cerita ini. Jadi gini. Jadi ada. Ada seorang Jawa ya. Orang Jawa. Itu mau ke Pulau Madura. Ceritanya begitu. Orang Jawa mau ke Madura. Madura. Terus setelah naik bis, kemudian turun di terminal sana, di Madura sana. Kemudian naik angkot. Setelah naik angkot, naik becak. Kalau naik becak ke Madura. Di Madura sana itu. Di Madura sana itu. Jalannya apa namanya? Jalannya itu kan geronjal. Nah ini Pak. Yang singitir becak itu. Orang Madura ya. Ini yang penumpangnya orang Jawa. Kemudian. Bersambung Madura. Bersambung Madura. Belum sekolah. Belum bisa pakai bahasa. Indonesia. Pokoknya kebing ini pakai Jogo. Kemudian. Jalannya kan nggak enak kan? Mas med kan Pak. Jalannya nggak enak. Jalannya Makadam. Malam Pak. Apa namanya? Kan geronjal-geronjal. Geronjal-geronjal. Akhirnya apa? Yang penumpangnya begini. Cak Aloncak gitu ya. Aloncak. 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 Tukang becaknya langsung begini. Aloncak ya. Aloncak. Tahu Aloncak apa? Tahu Pak. Apa Aloncak itu? Tahu. Tangan lupa. Aloncak itu. Bahasa Madura itu. Aloncak itu. Bahasa Madura itu. Aloncak itu. Aloncak itu loncat. Alakara facing penumpangnya. Cak. Aloncak. Cak. Aloncak. Aloncak juga. Aloncak iya. Iya Cak. Aloncak. Akhirnya. Akhirnya. Tukang becaknya. Akhirnya apa? Dung. Dung. Nau. Aloncak. Aloncak. Iya Cak. Aloncak. 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 Akhirnya. Dung. Seperti itu. Itu karena apa? Itu karena perbedaan bahasa menyebabkan perlakaan Menyebabkan pertengkaran Itu salah satu Jadi sama-sama tidak mempunyai Tidak sama-sama apa? Sama-sama Menggunakan bahasa persatuan Oleh karenanya para pemuda kita dulu Sebelum ada hari pahlawan Ada yang namanya hari Sumpah Pemuda Ini dulu pemuda-pemuda kita yang dulu Pemuda-pemuda kita yang dulu itu sadar Sadar bahwa Indonesia ini bahasanya terlalu banyak Memang kita kaya Kita bangsa yang kaya akan bahasa Kita negara yang kaya akan budaya Masakan kita itu kaya Makanya Indonesia itu negara seperti surga Masakan itu semua orang ada Mulai dari pecel, kocor Apa lagi? Lengkap Terlalu Kerak telur Kerak telur dan sebagainya Kita bahasa itu ada sekitar ribuan bahasa ya Kalau tidak salah ya Itu dua bahasa tadi yang aku ceritakan Itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan Akhirnya pemuda kita Akhirnya pemuda kita jangan dulu Akhirnya pemuda kita jangan dulu Sadar membuat Sumpah Pemuda Kalau kamu gak percaya ya Kalau kamu gak percaya ya Kalau kamu gak percaya Nompak becak ya Nompak becak Kamu bilang Cak, alonca, alonca Alonca Jungkel Jumlah Mumpung ingat ini Mau cerita lagi enggak? Orang Jawa tadi itu Setelah kepalanya ke Madura Dia pulang Dia pulang Pulang ke Jawa Mau oleh-oleh kan Kalau kita Berkeluar kota kan kita bawa oleh-oleh ya Nah Disitu ada penjual apa? Ada penjual Semangka 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 Semangkoni Semangkoni semangkonya tadi itu Pak Panji itu semangkonya semangkonya murah-murah abang-abang lagi-lagi kabe akhirnya temen bayu di obral murah-murah akhirnya orang Jawa tadi namanya beli semangkonya di obral di borong kabe setelah itu dibawa beca karena lupa beca lagi akhirnya karena melewati jalan yang sama karena melewati jalan yang sama jalannya itu kan begitu lagi lupa dia dia lupa dia lupa dia lupa dia lupa lalu semangkonya 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 jatuh ada yang pecah ternyata semangkonya warnanya putih ya iya putih katanya mau jari ini abang-abang jari ini bang-abangi lagi dicoba ya jebrek balik-balik dipecah lagi dipecah lagi putih juga tadi kan beli-beli 20 semangkonya dibuka lagi putih lagi akhirnya dia sambil marah-marah marah-marah ya dibawa balik cak betul semangkonya cak aku mau kasih oleh-oleh semangkonya 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 lewat dulu lewat dulu lewat dulu bagaimana ini katanya semangkonya abang-abang lagi-lagi semangkonya itu lagi-lagi abang-abang kok bisa putih gitu ayo ini ada ceritanya ini pasti gitu kata-kata penjual apa akhirnya dia cerita dia cerita ke siapa kemana tadi penjual semangkonya saya ini lewat ini ada saya bilang lonca ini lonca akhirnya semangkonya jatuh lah itu tadi le semangkonya saya kaget dia pucet dia itu salah saya saya itu itu karena semangkonya jatuh kaget pucet akhirnya 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 waduh kukur-kukur yang tadi orang Jawa semangkonya putih kaket dibuang 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 airnya beli manggis yang manggis manggis it kita manggis cerita manggisnya besok saja ya cerita manggisnya besok saja perangkakan ok 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 ah ok 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 gara-gara alonca ini pemuda kita dulu gara-gara hal semacam ini banyak terjadi namanya dulu itu namanya perang antarsuku perang antaragama itu beberapa gara-gara apa gara-gara yang artinya tidak sama memang kalau di Madura alonca itu ya ya sebentar lagi ya ini Pak Panji mau beri simpulan artinya apa artinya apa simpulannya apa bahwa dengan adanya bahasa yang sangat luas seperti ini keragaman bahasa seperti ini ataupun keragaman budaya itu kalau tidak kita jaga kalau kita tidak jaga dengan Pancasila sila ketiga maka Indonesia rawan sekali terhadap yang adanya kejadian yang bertengkaran makanya kita harus bersatu ya kita harus bersatu dengan persatuan Indonesia intinya dulu pemuda kita sudah sadar pada tahun kalau tidak salah tahun 1928 adanya sumpah pemuda PRnya nanti PR hari ini adalah mengirim pakai WA ya pakai Instagram kamu cari teks sumpah memuda kamu membaca membaca apa namanya teks sumpah oke ini cocok dengan oke atau bisa baca ya bisa hafal bisa baca oke pakai baju merah putih kamu cari di Google papa juga mau carikan kamu cari di Google teks sumpah pemuda oke maswari silahkan di silahkan di apa namanya dipimpin untuk berdoa berdoa mulai berdoa mulai satu pesan Pak Panji karena kalian tinggal di Pasuruan ya kalian ketinggalan zaman kalau tidak bisa bahasa madu oke bye-bye bye-bye silahkan lep